Intro Halo peminsa, jumpa lagi di Freestyle Kitchen bersama saya Luki Dimana Anda dapat bebas untuk berkreasi Hari ini kita akan membuat Indonesian Spice Sausage Atau Sosis Rempah Indonesia Sesuatu yang berbeda karena memakai daging asli Tanpa tambahan telur maupun tepung Tapi dengan memakai rempah-rempah Indonesia Mari kita masak Nah bahan-bahan yang kita perlukan adalah Daun min, daun ketumbar, buncis, toge, gula merah yang bubuk, bawang merah, bawang putih, paprika powder, jeruk nipis, cabai merah besar, metega, garam perica, jahe, jinten bubuk, daging cincang Pertama kita campurkan, daging cincangnya kita taruh dalam satu tempat Rajang halus, bawang putih, tambahkan bawang merah, cabai merah, dipotong halus juga Kita tambahkan jahe, setengah cm saja Lalu dirajang halus juga Kita tambahkan jinten bubuk, satu sendok teh, paprika powder, satu sendok teh juga, gula merah, dua sendok teh, sedikit garam, merica, daun min Nah ini kita tambahkan juga dengan daun ketumbar, kita rajang halus juga, campurkan Setelah itu kita campurkan semua bahan yang dimasukkan ke dalam dagingnya tadi Kita ulet pakai tangan yang harus merata dan benar-benar menyatu, jadi biar dagingnya ini menjadi satu, karena kan disini kita tidak memakai telur maupun tepung Jadi binding agentnya tidak ada sebenarnya, jadi hanya daging itu sendiri Kita tahu dagingnya sudah rata kalau misalnya kita jadikan bola-bola dan dia itu bisa jadi halus Jadi tidak kelihatan kasar ya dagingnya, jadi kelihatan halus Nah setelah selesai kita aduk, kita bikin sosisnya ya Nah sekarang kita sudah jadi tiga, kita mulai masak sosisnya Pertama kita tambahkan potega lagi ya, kita tambahkan sedikit minyak, lalu kita goreng Nah setelah kita menunggu ini masak, kita akan siapkan sayuran untuk ditaruh di bawahnya Kita dapurkan satu lagi, kita tambahkan butter juga Lalu kita tiris tipis bawang merah ya, kita potong, kita bersihkan buncisnya Kita masukkan bawang merahnya, kita tumis, lalu kita masukkan buncisnya Lalu kita masukkan togenya, kita tambahkan garam, merica, gula merah bubuk tadi Jangan lupa untuk membalik sosisnya, jadi tidak gosong di satu sisi Nah biar dia matangnya rata Nah kita plating sekarang ya Kita tambahkan sedikit perasan jeruk nipis, lalu kita tambahkan sosisnya Nah masakannya udah jadi, Indonesian Spiced Sausage atau Sosis Rempah Indonesia Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax